Selamat menikmati Salah satu sisinya terbuka dan berguma saat digoyangkan atau dipukul Nah pada zaman dahulu teman-teman lonceng digunakan sebagai alarm atau pertanda sebagai pertanda di salah satu agama selain Islam teman-teman Sebagai tanda untuk beribadah di agama mereka Nah kalau sekarang lonceng biasanya terdapat di depan rumah digunakan sebagai bel atau tanda jika ada orang di luar rumah yang ingin bertamu Sekian penjelasan tentang lonceng dari Usterika Nah hari ini kegiatannya apa ya? Kira-kira kita mau membuat pelase dan juga usap abur Teman-teman siap? Oke kita mulai yuk Nah alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan di rumah yaitu Ada pensil, lem, gunting, ada kertas lipat, ada juga dua media yang sudah dibawakan ustazah dan juga crayon Nah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu kita akan membuat kolase pada gambar lonceng yang lebih kecil Yang tidak ada tulisan untuk digunting Kita buat kolase dulu ya teman-teman Caranya teman-teman menempelkan lem terlebih dahulu Tuangkan lem sedikit demi sedikit Lalu setelah itu perbagian ya teman-teman Lalu setelah itu teman-teman tempelkan kertas lipat dan tekan menggunakan pensil Seperti ini teman-teman jadinya Lakukan sampai semua gambar menjadi rata ya teman-teman Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! Jangan lupa teman-teman selalu menggunakan masker ketika teman-teman keluar rumah dan makan makanan bergizi serta rajin mencuci tangan agar virus-virus tidak mau menempel pada tubuh kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh